Intro 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 Lalu Semoga tidak bisa jadi lemah caranya tangi Ini yang penting Aku atur akan mengajikan Aku sederhana mengajikan ini sering Akhir-akhirnya sering sholat Liyah lika man halaka Ambayinati wayahya man hayyan Ambayinati Tugasi ulama itu jelas Ayat-ayatnya pengiran Sekarang sampai anda hidup itu Tahu alasannya tidak Kenapa anda hidup, tidak tahu Kenapa kita masih hidup, tidak tahu Kenapa anda wujud Juga tidak tahu Kita pernah tidak ada, tahu-tahu ada Juga tidak tahu alasannya kenapa Yang jelas di luar ikhtiar kita Setelah kita katanya punya akal Saya bilang lagi Setelah kita katanya punya akal Terus bilang Kita masih hidup karena orang Karena tidak kena penyakit Karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Terus kita bilang hidup Jadi kita atas nama kebodohan Kita hidup karena jantung kita normal Paru-paru kita normal Semuanya normal Maka kita hidup Lalu kapan kita mati Setelah jantungnya rusak Paru-parunya rusak Terus kita mati Tapi orang yang sama Kalau ada bilang Berarti yang menjadikan hidup itu Jantung dan paru-paru Lalu berarti zaman kita belum hidup itu Jantung dan paru-paru harus ada dulu Karena itu yang bikin hidup Ya ada juga, dulu ya ada juga Ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal Menjadikan kita hidup Berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu-dulu Karena itu yang menciptakan kita hidup Ya ada juga yang tidak tahu Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung Hanya dipakai alat Tuhan Untuk menjadikan ada kehidupan Yang kita kira ada Padahal sebetulnya kehidupan ini juga tidak ada Karena kita tidak tahu Yang 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 kita tidak tahu Jangan menjadikan Karena kita tidak tahu Yang kita tahu Alhayat didulma amat Sejarah ini Itu orang mati Karena tidak bisa dijelaskan Coba anda menjelaskan Apa yang menjadikan? Ada nyawanya Nyawa itu dimana? Terus dia tempatnya dimana? Oh tempatnya di jantung ini Ini sudah bisa dijelaskan Nah, ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan Kudunya sebabnya Tidak bisa dijelaskan Karena wujud kita Ya datang tanpa diundang Dan tanpa ikhtiar kita Nanti Tangim songgok kubur Ya orang anggu ikhtiar Sama kan? Sama-sama Ada kesimpulan Lillahi robbil Alhamdulillah Tapi manusia Atas nama akal Sawangani Hidup ini ada alasannya Karena kita di tangi Ada bapak ibu Terus kita jadi wujud Lucu kan? Hidup ini disebut Ada sebabnya Tapi nanti mati Songgok kubur Terus tangi menah Dianggap tidak punya penyebab Alasannya sudah jadi lemah kok Ada menah Cara ini Di zaman kita Ada yang ada Cara ini Cara ini Makanya Kalau suruh balik-balik bilang Jika tangi songgok kubur Riku mohal Berarti wujudnya Nabi Adam Dan wujud yang sekarang Lebih mohal Karena tanpa sebab Ini tanpa apa? Sebab Bagaimana Aneh Nabi Adam sampai sampai Ini Dari roh gentayangan Bisa Dari hutang Dari kasus Dari demenan Aneh putih Aneh wujud yang sekarang Karena wujud nanti Ini orang-orang Masar Wujud dari wujud Yang sudah ada Sementara wujud kita yang sekarang Dari Tidak ada Yang sudah ada Pengirian Dari Yang sudah ada Yang sudah ada Yang sudah ada Yang sudah ada Manusia itu harus ingat Bahwa dia pernah Tidak ada Tidak ada Ini menjadi ada Adalah ayat Bahwa wujudnya Dia tidak Ikhtiarnya Dia sendiri Setan Binyak pengirian Kalau Tidak ada Setan Maka 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 Yang sudah ada Setan Setan Memang Lihat Bumi Apa Setan Lihat Bumi Bumi Apa Setan Selamat Yang sudah ada Tidak ada Aku Aku Tidak ada Tak ada Setan Mungkin Setan Kalau station uya Kisah wah berarti setan sudah hebat meletaknya sudah boleh milihkan merokok, ini tidak hebat kan milihkan apa? suarga lu ini kumun kersanai pengirahan, setan sudah merokok namun apa, sudah merokok suarga sehingga mau diatur seperti botol ya kan? artinya jika anda bilang ini kersanai pengirahan setan sudah merokok, berarti setan seperti botol, seperti waktu, yang ditoto, yang du berarti setan tidak siapa siapa, sama dengan kita tidak siapa, siapa alhamdulillah, saya am tidak akan mengerti siapa, siapa terus usul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin, jadi urib kula, mati kula, sedang ikhtiar kula, namun kagungannya apa? dengan syarikat lampun, yang mau yang mengatur ini sebab bila, jika umir itu minal muslimin, dan dengan keyakinan ini, kita diperintah jadi itu tidak ibti tahu jantung itu wajib, tapi itu filosofi dalam hidup kersanai ini dengan apa itu? itu juga diperintah kersanai pengirahan, mati kersanai pengirahan kalau kadang tidak mikir, aku tidak mati mati, jubil kiamat-kiamat tidak kesempatan, entah ini 100-an tahun misalnya anda tidak usah khawatir begitu zaman Nabi Adam nanti bapak-bapak ini berpikir 5 tahun orang protes seperti pengirahan, terlambat saya menyaksikan dunia, karena 7 ribu tahun yang lalu ini kan 7 ribu, umurnya itu itu mungkin SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5 ribu tahun sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu sebabnya dihitung langit bumi itu itu 5 ribu tahun dan saat ini tahun 2 ribu, sekitar 7 ribu tahun padahal orang-orang yang ramal umurnya itu, itu itu tidak 5 tahun, jadi itu enak, untuk menurut hutang-hutang harus beres, harus beres, harus beres harus beres, harus beres jadi ini dihitung-hitung dikulau sukun, dikulau sukun, dikulau sukun, dikulau sukun, tapi sampai ulang-ulang tidak sering ingin, misalnya kalau tidak sering ingin itu itu berarti dikulau suara selawas itu mungkin karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan atusan tahun kemudian dikulau discovery tidak menghitung, malah jutaan tahun yang lalu malah itu hitungan kontiwanya dinosaurus 400 juta tahun padahal tidak 5000 tahun sebelum masih masih tapi tidak bicara jutaan itu tidak apaan terus tidak begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya matahari itu kan bahannya panas sekali ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun apalagi mengelola kita kita ini untuk abadi lebih gampang karena bahannya tidak panas tidak gampang rusak terus gampang direproduksi maksudnya gampang digantikan maksudnya yang dimasalah kan kena kalau orang lain tidak ada keritanya tidak ada putu ini kan gampang kalau saya pikir gampang misalnya buaya dianggap hewan purba yang terlama manusia hilang misalnya mati ada anak-anak 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 berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa mengatur supaya fisik manusia gen ini abadi buktinya Adam ganti ini masih kan pasti diantara jasad kita ada unsur Adam jadi Allah tidak mengatakan apa Allah tetap punya cara untuk bikin apa nabadi tapi cara ini tapi melihat Nabi Adam dengan sampaian ada bukti Allah mempunyai cara ada unsur Adam karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang tidak ada unsur ada sama ada yang membantu tapi ada tapi Adam yang sekarang sampai dari tempat Lahiran SOARGO ądai si cahaya karena saya punya cahaya ganteng dan saya punya cahaya ratrimoy kayak kobil nah tapi tidak pikirannya nabi adam tidak ada yang ada yang silang dan sedangkan karena cahaya untuk cahaya kan malah musibah kan cahaya nanti cahaya tapi cahaya double double misalnya keriting untuk keriting cahaya untuk cahaya pikir untuk pikir kan ya memperparah cahaya untuk cahaya cahaya untuk cahaya cahaya banget cahaya banget cahaya banget jadi ceritakan walaupun akhirnya tukaran kobil tidak terima pas tukaran dipisah nabi adam anggar yang takor rupiah sukses berarti ikhtiari benar ya mau kobil nyembelnya waduh yang kobil seneng buah-buah karena seneng buah-buah ini tidak ada masalah dianggap terlalu simbolnya orang-orang yang seneng mapan karena ini ada masalah di buah-buahan cukup semua buah-buahan kalau itu kurbannya kobil tapi yang melarat teman-teman ya keliru itu penuh daging jadi 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 ada sebuah yang mengharap anak buah yang makan karena ini orang-orang yang dipang ya ya repot ya repot ya repot ya repot berarti berlaku berlaku berlebihan berlebihan itu biasa tapi saya rasa seneng makan jadi unsur hewani saya kan tidak banyak saya rapati seneng makan walhasil akhirnya kobil korbannya tidak diterima habil diterima terus semenjak itu juga akhirnya walhasil kobil mati habil jadi makanya konflik wedokan konflik tertua mental membunuh ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan orang wedok dan saling membunuh yang orang tukaran itu tradisi terlama ya tradisi terlama itu Mesir kalau bintang pada Islam di Irak bintang itu tradisi ter terlama di ruang tukaran tradisi terlama biasa jadi biasa kalau menurut biasa sekabah kejadian tadi ini semacam-macam yang tersawuf mengerti kabeh itu kersana Allah mengerti semua ibadah kita diikhlas orang lain namun kabeh dipersembahkan cuma teori ini ada kelemahnya kesannya Allah itu butuh kita kasih padahal kita bisa sholat yang menghidayatnya pengiran 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 keras pengiran pengiran yang benar kita sudah pengiran yang kita sudah menghidayatnya pengiran berarti lillahi berarti lillahi ta'ala yang mengerti bahwa semua kebaikan kita karena Allah karena hidayat Allah yang mengerti kebanyakan kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan Tawah tapi pertanyaannya kita bisa berbuat pakai fasilitas apa hidayatnya Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil alami tapi juga baik karena orang yang berlaku yang berlaku itu yang berlaku yang berlaku tidak jelas yang yang tidak jelas pamer anak aku bersolat tapi tidak tahu anak kabe kersana Allah anak kersana Allah dipamerlah ya tapi itu apa aku Alhamdulillah bersolat itu bahasa agak jelas juga bahasa itu paham solat ini ini yang keempat kalau ceritanya hikayat sholatul khasin saya baca di beberapa kitab sayyidina umar ini dipanah tanah itu ada mata pancing jadi kalau melebu itu ditarik sakit sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya si dina umar kondo kamu tarik pas aku sholat aku mau sholat aku lali tenang pas beliau sholat ditarik juga berubah ditangkap itu ada yang berlaku bersolat aku ngarepi pengeran pengeran itu kan jadi aneh tapi Alhamdulillah aku akan berlaku sehingga aku ngarepi pengeran kok roh ada yang melibat roh jadi sehidina umar jadi sehidina umar itu nanti dipanah ditarik itu tidak ada yang berlaku pesan aku tarik pas pas sholat mulanya orang-orang sohabat mati kecuali pas sholat mergup pembunuh roh paling lengah pas sholat umar dipateni pas sholat aku yakin orang nakal matikan dulu pas sholat saya yakin aku yakin paling aneh ada yang berlaku semasa sholat tetap siaga itu siri ini kenapa umar di pantai ini pas sholat kalau musuhnya aku ngerti sohabat itu paling lalih gak pas sholat sehidina alih kebunuh itu gak pas sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwis canggih luwis nampak canggih wah tetap tetap konangan sholatnya paling ngadis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri nanti gak ada pengirat jadi justru aku menunjuk hebat sihidina umar harus ngerti dalam bahaya tetap sholat sekali sholat dia ada pengirat tenangan buatan roh belas sihidina usman gak pas diri sekur'an rata-rata ulama dulu begitu aku masih usai tali abidin pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kopong ditolong siapa saja gak tahu dia karena asyik pengirat mau jadi mau aku pas ada pengirat ada pengirat tapi tapi kita kita selesai bayangin sholat sholat ke kelas nanti katanya nabi muhammad sof paling gurin yasmau azizu sotri ke azizil mirjal nabi nak sholat ini ngerti dentuman dadanya nabi yang diting yang diting itu yang disebut tak sa'ir rumin hujuludulladiyina yaksonan roba jadi allah nasyalah sanal hadithi kitab mutashabiyah masani tak sa'ir rumin hujuludulladiyina yakson roba makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat verdus saja butuh energi yang luar biasa alhamdulillah kita sholat biasa saja berarti sholat sholat tapi orang-orang di patah ini orang-orang merasa ya tetap merah tetap merah 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 parah parah sholat ini parah sholat rian para sohab itu luar biasa sampai orang-orang kafir yang nyerang sampai sholat sampai orang-orang kafir sepakat kalau nyerang muhammad itu pas sholat sampai akhirnya Allah tidak rusuh sholat 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 dimana separuh sholat juga musuh nabi sholat lali sohabat tidak sholat lali akhirnya dalam sistem keamanan jadi kelemahan sohabat akhirnya omar sholat di depan umum di depan umum kok bisa lali mesti umar lali kan makmum rukhin mustafah ini ini lali lali ini wabulu al-madussi bisa lewat ya selamat keamanan selamat sholat mesti saya tidak lalu tidak tidak lalu aman seorang diri jika itu nyak-nyak masjid seorang diri jika itu sholat itu, tenang jadi saya menganggapnya Barokai Pengeran, Alhamdulillah jadi Umar itu mengharap abu lulu, maju aman, karena sholat nasadar itu tidak ada Umar itu, tidak ada Umar itu tidak ada Umar itu Shidina Ali malah lucu ada yang mulai dulu ya ada intelijen, namanya jasas dan itu saya tiru, Dawid Shidina Ali jasas itu, ya orang ini mata-mata ya amiral mu'minin, orang khawarid itu berambisi betul membunuh anda, tidak tidak usah sholat, jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda dirumah Shidina Ali jawab, khisni ajali jadi masjur Shidina Ali saya menghentikan yang menjaga saya itu ajal saya, bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga tidak ada artinya begitu juga aku, kalau saya mati itu kalau niat mati ini aku tidak bisa sepintas menghentikannya ini hanya klis, tapi tidak menghentikan benar sama sekali lagi misalnya Pak Harto itu prajuwit perang mulai dulu, mati ini tidak ada kalau pas ketembak musuhnya ada seorang perempuan perang Khalid bin Walid, ini itu sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir, mimpin panglima yang panglima kafir, melawan perang Nabi, perang itu panglima yang di sini, Khalid zaman kafir, ada yang dipatihkan Islam, bukan Islam berdina perang ada yang dipatihkan pas mati di kamar, tidak nangis nangis, tapi ibu itu nangis, tapi ibu itu jadi aku aswabu Nabi mati, nangis aku nangis perkara mati aku perang semangat, beri mati sahit kok malah mati di kamar nangis, tapi aku wiri, sampai kancang-kancang aku mati di bedan perang aku perang semangat, beri mati malah mati di kamar itu ajal, maksudnya ceritanya aku ajal ini ajal yang jadi pengawalku ajalku orang putunya Khalid bin Walid, putunya Jaber, putunya Zubar bin Awam ini putunya sudah sering lebuk diri dan gulunya mbak mbak mereka tipak panah, sangking jeruhnya panah jadi Khalid bin Walid, kita dibuka terlalu kegegurku mabinarum khati mabinarum khati sekitar pitong pulau luka seorang mati seperti ini tidak artinya benar Syedina Ali perang tanding berapa kali menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tanding ini sampai marhab, khaybar, badar tidak tahu mati maksudnya Syedina Ali di mati seorang mati itu tidak membuang ajalku jadi aku tidak usah kawal tenang, akhirnya subuh itu dipateni seorang abdurrahman bin muljim diangkawari tapi Syedina Ali jadi Syedina Ali itu lucu ketika di pas dibaca pertama ada pupunya ada cerita seorang abdurrahman seorang abdurrahman seorang abdurrahman diangkawari seorang abdurrahman Syedina Ali itu lucu pas karena saya tetap saya cakap kalau saya mereka diangkawari seperti Syedina Usman ihm dia dia ketepung orang Khawarid jelas mau membunuh ada Syed Hasan, saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Hasan, anaknya Syedina Ali, ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Quran sekitar cerosan ini sekitar duhur, duhur akhir diingatkan, ya Amir al-Mu'minin kau mau dibunuh sama orang Khawarid buat anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan, dan kita pasti menang saya ada Syedina Usman, orang orang, aku ini poso ya poso ya, poso sunat terus saya ngomong aja kan seperti ini, ketika ini waliwanya hubungannya ada apa dengan poso sampai dikepung mau Nabi ku mendukai aku yang jendela ini, wa akhbaroni Ya Usman Satufti Rumai kamu buka sama aku dan Nabi ketika itu lucu kan kamu buka sama jadi artinya aku mati pas maghrib jadinya Nabi di jambuk bareng tidak akan tebal akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan jadi aku sohabat-sohabat mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati kue urib yorara sebabnya saya ini sama yang tak tahu kok, kenapa umur mau nganti patang puluh tahun, kue rara sebabnya orang-orang kan, kue jauh anut dokter anut wong-wong, kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertanya berapa kan yorah iso jelas pokoknya sehat jauh urib omongan kok ngonus setelah sehat itu durasinya berapa, kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung, ternyata kita gak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup sembilan puluh tahun, ada yang empat puluh jadi walhasil kita urib yorara sebabnya kita mati yorara sebabnya namungroh kabehku lillahi rabbil alamin lah syari kalang lani ketika ulama-ulama urib itu was ibadah mergok kue dadekno ngerti nak iku kershane kue mati ya was ibadah agar kue ridho mereka menunjukkan kue percaya nyerah ambik kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala tapi nak urib pemprotes biya Allah mati mau protes kue termasuk uang yang dihita biya Allah kue juga mengirakna aku aja manggun langit bumiku bumiku malam yardo bigodoi walam yasbir ala balai fadyat tu proban siwai wal yakhruz min takhti arti wasamai jadi wong segera setuju keputusanku ngerti kane pengheran aja nganggep aku pengheran aja manggun bumiku aja manggun langitku wah lorok ya mampang ganti diusir presiden kue jahisau ngomong bumi ini sapa ngusir-ngusir podoran melok gawe ini nah diusir pengheran bernoh semakin aku mau ngomong disak teman-temannya siro kabe batat delika seusah mau ngomong kabe kulama yutina aku mati kabe seusah urep dia mati ya bolak balik nunjuk kamu gak siapa-siapa seorang amerika top ya mati petinju sing kondang ya mati para pembunuh ya apa mati jadi abu bakar apa yang diobati ya abu bakren tak udang no dokter ngobain jenang mari tako an abu bakar lah dokter itu mati dia mati ya sepado saya repot maka nabu bakar atau beb amrodo ini dokter malah lorok tapi coba tiru ini orang makam jadi tako an tako an kalau si ini kalau udang no dokter dokter itu bisa mati ya sepado ya sepado itu rapsaudah mau sok nambani wong nolak mati kalau deni abe mati ya tapi kalau ngobain ngobain dokter gak pahayu yes yes semakin aku mengkonduli saat menikmati kabe pada delika sepado yang mengkonduli iki urib iku lama itu yang mati kabe semakin aku mengkonduli saat menikmati kabe yang mal kiamat yang dina kiamat itu pasuna itu dintang kabe lelhisab dikronoh hisab wal jahsailan piwales walakot kholak nalan teman-teman gawe sopeng sifakokum saat menikmati kabe sabatoro yang bitu piroporodalan sabat samawatin dikisi piroporolangit utai toro itu jam utarikotin jam elafa toriko liannaha kron saat menilangit liannaha liannas sama iku turukul malaikati piroporodalan lintasannya malekan wamakunalan orang sopok gita anilkholki sanggeng gawet tahtaha anilkholki sanggeng penciptaan isi makhluk tahtaha kangisore sama iku kofilina lalik aku itu gak dinyo sak isi macem macem ratau lalik sistem sak rizkini macem macem ratau nabi musa ngakit penge penge kesti kulon itu kepeng penge jenengan tidak jenengan tenang kayak rizki yang dinyo caranya biaya terus walhasil nabi musa konduduk watu watu diduduk pecah konduduk mana pecah konduduk mana sampai begitu tengah-tengah pecah terakhir wanak kewan uget lemah ini makan anak bujo damai jadi nabi musa ngambek biaya makan konti terus dari penge anak ngerti itu aku lalik mulanya anak turun kewan jero watu anak turun mulanya aku nanti cerita pas ngajih hikam ini kita korup ketemu penge anak ini dawe seyidina ali dawe sohabat semua sohabat nanti dawe niku lauk sifal ghat mastad tuyakinan tempat masyur masyur dawe itu si dina ali umpoh masuk kiamat aku roh langit bumi roh malaikat imanku tidak tambah dari si dina ali saking beda secara ilmu kalau tambah sebudi misalnya kalau nyontok ini nyata misalnya jengben kalau mati si dina jengben tidak punduk sedang dari sohabat nanti guyonan misalnya malaikat di langit menceritakan kekuasaan Allah di langit ada zabarjat wah hebat itu marmer rupanya biru ada di di langit itu hebat ajaib tidak ada bumi itu terkenal zabarjat zamrut virus batu batu mulia dari sohabat ini sohabat saya dina ali ini itu menunjuk apa malaikat ditakok itu menunjuk kekuasaan Allah dina di nanti bumi itu nyamuk nyamuk elek nyamuk wikucu 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 bolongani ya mateng ya ada ususe ususe ada kumane wah itu serai sama selengkuh nyamuk selengkuh ada alat kelamin ada cili alat kelamin ada urat itu berapa ribuan tidak urat gajah gampang urat itu nyamuk yang mateng kamu ada pori pori ini cerok oleh gawe itu piye misalnya kebe malaikat cocokan malaikat mesti gawuk pada aneh kan makanya aku pengen malaikat dari sahabat cukup ayat di bumi jadi aku ingin jadi al-bhazid al-bhazid memutar di langit jadi rasa seneng jadi wali yang mungah di langit tapi ini ada gunanya mereka mungah di langit kekuasaan Allah di bumi kekuasaan dari Sidina Ali aku ada alam malaikat imanku ratabah sahabat aku masih ratabah yang tambah rakeh enggak rapo doa gelaran dibuka keyakinanku yurah tambah jadi disebut gimana itu malikat maksudnya dalam arti kalau malikat banggan ajaib alam malakut aku dunia banggan ajaib alam bumi tapi aku goblok nyamuk aku enggak anggap problem itu tambah nyamuk manggel kita tidak dhudun ayat dhudun dhudun ayat nyamuk 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 wali rapati minat perkara ini ini sudah di ayat pengeran tenan tapi nyamuk semanget perkaraan ini tidak duduk malah tidak paham ini disebut inna wala yastahi ayat riba masalam ma ba udhutan fama fau wala lain kalau bisa saya saya misalnya pemahat patung saya contoh gampang pemahat patung saya 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 patung gajah itu yang paling bantar butuh patung gede saya 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 patung nyamuk seukuran nyamuk saya sekolah Amerika inggris tidak sekolah tidak bisa patung nyamuk saya 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 pengeran tidak ada gajah patung gajah bisa gampang butuh waktu gede saya patung saya saya nyamuk saya saya menggunakan teknologi paling canggih saya 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 dibilang saya 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 mengerjakan menunjuk Allah saya tidak contoh nyamuk ini saya menunjuk saja kekuasaan saya 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 tidak dinali cocok sampai mereka diberi rencana saya 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 Ajaib mahal-mahalaku ini apa nyontoknya apa? Nyamuk Apa nyontoknya apa? Nyamuk Nabi Musa ada kurang pasal Ini dikenangan nyontoknya apa? Uang kewan yang makan di jerawat Paham? Mulanya ini ajaibnya pengeran Mulanya Nabi Suleiman jadi rojo gede Nanti dites memperkoros semut Nabi Suleiman itu dua pasukan kuda yang hebat Barangnya melintas di satu daerah Ternyata ada konfoi semut Apa konfoi semut? Itu pengeran mengukur tingkat kearifannya Suleiman Ternyata ketua semut itu ngomongnya dengan anak buah Kholat namlatiya, yuhan namlut khulu masakinakum Layak timanakum Suleiman itu wajudnya itu Hei pasukan semut, ayo ganti haluan Ini Suleiman apa yang lewat Tujuh sampai kita tidak tidak jarangnya Suleiman Terus Suleiman tidak roh Wah Suleiman tidak tersinggung dengan Nabi Dari ini apa? Mereka tidak roh Mereka tidak roh Dari Suleiman Semutnya bijak Kepenyelamatan anak buahnya Rata ijai kudaku Masuk aku yang Nabi Bicak Akhirnya Suleiman intruksi Hei kuda jangan lewat jalur ini Karena ini lintasan semut Kamu harus pindah saja Pindah Jadi tidak sesuai prosedur awal Pindah Akhirnya barang pindahan itu semutnya matur Berarti Suleiman itu Nabi Tenan Mikir apa? Keselamatannya apa? Semut Akhirnya ketuanya semut itu Tidak Tidak ada Nabi Tenan Tak pakai hadiah di tempat Semut itu Untuk nyolong Mereka tidak roh Mereka ada gula Satu biji gula Ini itu disawaknya Nabi Sinten Itu disambut dari Nabi Suleiman Perkaranya hadiah Satu biji gula Lalu itu bareng Badai Nyukaan itu semutnya mati Mati ngantos Tidak ilatnya Nabi Sinten Suleiman Terus di Dahar Nabi Suleiman Nangis Semutnya rahmatur Itu Suleiman Jadi tahu menghormati hadiahnya Nabi Tenan Mesti nompok dengan sepenuh hati Tapi Nabi Nyepelek Berarti tidak Nabi Saya kira Kalau salam tempat di sini Rapa tidak Kulau ini sering Dik buju kulau ini Kisah nyata Sampai aku menerimu Ini kalau terpaksa cerita Mereka tidak Kulau kadang keundangan Tapi di sini Duit sepulau Kadang kan Sebagian daerah Pertanyaan Salam tembak Duit sepulau Ini sering Kulau itu Duit ini Kudu bawa pangan Anak bujuku Beneran sombong Duit ini Duit ini Duit gede Duit saya jihad Duit gede Duit saya menghilang Kudu bawa pangan Beneran Sebagian daging Anak-anakku Dikai orang melarak Itu itu Duit Jawa perempuan Salam tempat 1 juta Terus lalih Yang lima ewe Yang lima ewe Yang daging Beneran Duit kita tahu Duit daging Yang tumbuh Yang daging Yang daging Yang daging Duit gede Saya jihad Ya penting Kalau ada duit Saya jihad Untuk ini Tentu Tentu Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman Belkis Ngutur Raja orang itu Ukurannya gampang Nak Sulaiman Tak hadiah emas Kalau silau Berarti Ini Raja Tapi orang silau Berarti Ini Nabi Sulaiman Nabi Seperti Nabi 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 Raja Belkis Ini Mas itu Diadai Diadai Ada yang saya Dibingkis 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 Kereta Kereta kuda Pokoknya posisi emas itu begitu mulut Nabi Sulaiman Seperti Nabi Raja Cung Gelodokan jarak Itu tidak ada emas Terus Ada sampah Ada emas Gelodokannya jarak Ada jarak Ada jarak Kandangnya jarak Barang Utusannya Belkis Dibingkis 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 Mas Sulaiman Dibingkis Jalan Wah meriang Dibingkis Barang Mulia Dibingkis Artinya Tidak mungkin Sulaiman Seneng Mas Dibingkis Ada Ada apa Jarak Mulai meriang Mulai lemes Waduh Mulanya Nabi Sulaiman Mas Angkat Kereta Buk Bungkus Mas Dibingkis Mas Dibingkis Mas Mas Buk Buk Hukum Nabi Sulaiman Tidak 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 aku yang melarat kok aku masih. pada melaratnya jagungannya maksudnya dikajakkan, kalau orang itu mencari melarat apaan? tapi Nabi Suleiman miskinan, yujah, halis, miskinan pada melaratnya, apa? jagungan itu Nabi Suleiman. Jadi jangan kira dibawah keman Suleiman, saya tawa itu saja miskinan, yujah, halis, miskinan. pada melaratnya, ada jagungannya terjagungan. karena anda mengerti jika anda mengerti, ada yang itu Allah subhanahu wa ta'ala. ini tawkhidnya mantap, orang melakkan 12. lagi itu di 2 puluh juta tak melihatnya merasa melihatnya mereka merasa melihatnya, mereka merasa melihatnya. ini orangnya salati wanusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. faham itu, ini mahkommi pora Nabi ini Suleiman ngotong, orang yang pengaruh ini tetap tawadu sampai sangking tawaduin mempertimbangkan keselamatan yang apa semuanya. ini adalah surat namel surat apa? semuanya jadi saya ini ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan kewan itu saya ini diselamatkan kewan-kewan nangka, mereka larang-larang. Suleiman kelasi kiat menyelamatkan apa? semuanya. lsm-lsm yang menyelamatkan apa? semuanya. semuanya. tanggung-tanggung. yang menyelamatkan apa yang menyelamatkan yang menyelamatkan oleh Dawa Siddin Ali saya ini sudah bisa melakukan dikumpulkan kewan-langit. tidak ada yang menyelamatkan dikumpulkan oleh Dawa Siddin Ali dan tidak ada yang menyelamatkan oleh Dawa Siddin Ali tidak ada yang menyelamatkan oleh Dawa Siddin Ali Terima kasih telah menonton!